Terima kasih telah menonton. 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 Jangan main lagi, Joknya mana Joknya? Nanti ngamain mesikap Joknya dulu, Joknya dulu Tiap latihan, masakan Tante Aska terus Wah itu, luar biasa Sekarang kita ada di warung Kopi Mami ini, baru sampai terima Masih goreng kecombran Waduh, aku sebenarnya makan nasinya Laman cuwi, ini cuma ada disini Iya, ini enak banget Cuma ada disini, ini Kopi Mami itu Ini udah gelas kedua Belas kedua ya Aku belas pertama aja udah, pengen lagi Om, ayo cerita dong om Maksudnya, ya kalo ceritain Perjalanan karir mah Bisa dua hari, dua malam ya Lebih kali, seminggu Seminggu gak habis-habis, saking panjangnya Perjalanan-perjalanan seminggu Tentang Jakarta tahun Ya udahlah, pokoknya udah main musik Udah, jadi kita Ini, Jakarta Udah dulu, mau tahun 70-an 76 Belum lahir loh Ya lu 76 Ya udahlah gitu lah perjalanan Sampai akhirnya main Terus ketemu si ini, si ini, si ini Wah Kalau diteritain dari dulu Titik balik akhirnya om main standers Sampai hari ini om Nah Tadinya itu Gue tuh Gak juga Belum 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 Jadi Tahun Kita kan main di klop-klop gitu Nah klop apa Mau main apa aja tuh Ini udah Jakarta ya? Sudah Jakarta Belum Terus Begitu tahun 81 Aku tuh Di Ajak main di Jayapa Oh iya Gantiin sih Ada basis Temen namanya Awi Temen Awi Yang kasih jawabnya itu Jimmy Jimmy Ael Jimmy Ael itu Dia main piano Adiknya John John Ael John Ael itu Bapaknya Basisnya Elva Eh Kenapa basisnya Elva Eh Kenapa ini Aduh kok lupa sih namanya Kok basisnya Elva Basisnya Elva ini Basisnya itu Nah itu Basis Abang dulu Mambang tuh Basis itu ya Gua main tahun 81 itu 182 gua main Baru Pas main itu Ketemu Vector Rompas Vector Rompas Vector Rompas Vector Rompas Vector Rompas Vector Rompas Ketemu sama dia ya Ini tetep lucu loh Kayak Omar ini Emang Gak pernah gak ketawa kalau ketemu Jadi disitu aku belajar dari dia Tak hanya apa Skill-skill apa Kita kan belajar di jalan musik Ketemu orang main ini main jalan Belajar skill Ya namanya orang kan ada yang seneng Ada yang enggak kan Tapi banyak yang gak seneng Jalan terus om Peradaan kita sih kadang-kadang suka nganggu Mereka punya privacy atau apa gitu Ya namanya itu perjalanan ya Tapi itu kalau gak ada itu juga gak bagus Jadi mesti ada itu Jadi Jadi Ajar sama Vector Gitu kan Terus main sama Vector itu Tahun 81 sampai 83 Itu Pada waktu itu yang nyanyi Ini Vondi Sumlang Hmm Runung Wardiman Ingat Wah Tahu Tahu RMI Kulit Yes Ya kan Jadi Jadi Disitu Mereka-mereka ini yang nyanyi Aku main Terus Ya itulah perjalanan dari situ Terus Mulai-mulai seneng-seneng main-main stander Seneng-seneng banget Bukan seneng Tapi seneng banget Gitu kan Terus denger-denger Terus Masih walkman-walkman Itu kan Tiap hari itu dengerin stander Terus Terus lagi kita ke Umjek ya Terus disitu Belum-belum ke Umjek Indra Lesmana sama groupnya dari Australia Datang tahun 82 atau 83 Datang main sama kita kan Itu Lihat pemain gitarnya melihat Dua kali tuh Lihat omjektor main kan Waduh omjektor main kan Waduh omjektor main kan Waduh Itu Itu mainan Itu sama yang mereka bilang Wih Ini Gitaris kan Cepet banget mainnya Ketemu sama Indra Aku Main sama Indra Pertamanya itu Di Jayapap itu Indra masih Umur 16 tahun Atau 17 tahun Itu Jadi Dia datang disini sama grupnya Terus kita main Nah udah Dari situ Main Terus si Mariono Sering datang ke situ Bubi Chen Apakan dia Siner-siner itu Orang-orang Indonesia All Stars itu kan Sering datang ke situ Terus penal Apa Ya mulai dari situ lah Terus Terus Ironom keyboard Terus Siapa mau mimpi ketemu orang-orang kaya gitu kan Ya kan Ya kan Cuma ngeliat mereka itu di TV gitu kan Gatau nya sampai kesini ketifu juga gitu kan Gak tau nya sampai kesini ketifu juga gitu Sama Iran Yakin Aku yang lain itu Kasih itu Dede 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 Itu kasih itu Wah itu Wah itulah sejarahnya itu Jalan-jalan Tahun 80an itu Rekaman Banyak banget Ya kan Pergi Rumah itu Aku keluar rumah itu selalu jam 10 pagi Pulang-pulang itu bisa jam 3 malam Jam 2 jam 3 malam Subuh Jadi Rekaman Keluar rekaman sore kan Pulang Main Regular kita Iya kan Dimana Dimana Itu Kalo dulu kan regulernya Setiap hari Bukan kayak sekarang Aduk band ini Satu hari disini Terus main Itu gak Kita dulu regulernya Setiap hari Setiap hari minggu aja Itu Jadi Jadi Beneran kayak kerja kantor Iya Beneran 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 Kita tuh udah Kalo Tentara itu Tentara Amerika itu G.I. itu Tentara Amerika G.I. itu Tentara Amerika G.I. itu Tentara Amerika G.I. itu Engga Main Main Rekaman Mau main apa aja Tamam Ngo Mau Karl Mau Sesi Anyway Pokoknya Om Jepri itu kan sudah dikenal sebagai sesion player yang semua genre masuk gitu kan Aku rekaman dangdut banyak banget, ada aduh, jamanya Herlina Effendi Itu kan, tahun-tahun 79, 78, 79 Itu aduh, terus mana belum di Dian Record itu kan ada India, dangdut India, terus Kasidah India Main, main, temen kan namanya mereka mau saya main ya gue main, namanya juga cukup kan Jadi kalau kita nanya, lagunya apa aja kalau kita nanya itu, ya lupa kali ya, ratusan, ribuan, ribuan lagu ya Tapi sampai kalau temen-temen ada, lu inget nggak lu rekaman ini? Dimana? Itu yang masih inget dong Ya, belum itu rekaman satu album, album kan, belum rekaman cuma dua lagu Tiga lagu, satu lagu, satu-satu, wah Pokoknya artis-artis tahun 80-an itu, sampai 90-an itu, ya era gitu lah Sama 90, terakhir 90-annya, bangsa-nya Brury, debut, gitu kan Itu lah, banyak rekaman 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 Terkadang kalau denger rekaman anak-anak itu, om, ini om yang main gak gak? Iya, wah gak ada jazz-jazznya sama sekali, ya gak ada lu, gila lu kakak main pop Tapi saat itu begitu ya, kayak kemarin ketemu sama beberapa waktu laku, ketemu sama Meli Dewa Bujana juga gitu Dia tuh isi albumnya, Mikrarilla, satu album ternyata Iya Bener, jadi memang, saat itu Asyik main gitu ya Main kayak rekaman kayak Hati CB dulu kan, Hati CB itu kan bangsa rock, ya kan Kita-kita juga yang main apa Bang, jadi Wah, gue gak tau deh, banyak deh Zaman itu kita tuh sangat mungkin Sangat mungkin banget Iya, iya, betul-betul Akhir 80-an itu kan artis-artis Baru-baru, cakep-cakep kan, jika rekord, apa kan Banyak tuh Ya udah gitu lah, kita Terus ketemu Tanta Aska gimana? Wah, itu tahun 79 Jadi gue main di LCC Tanta Aska nyanyi Dia nyanyi waktu itu, dia ada kontrak di Jalan Juanda itu Jalan Juanda itu ada yang namanya Ruby Restoran Dia nyanyi di situ Belum sama Jazz Riders ya kan? Belum Jazz Riders, belum tuh, segitu belum ya Aku sama Jazz Riders habis kawin Laman satu Terus Tapi kamu udah nyanyi sama David juga Oh udah, maksudnya bukan sama Jazz Riders Ini mau nanya Jazz Riders Oh iya Aku udah nyanyi Sobby dengan lagu-lagu stand-up Tapi Salih pas itu udah, udah lama nyanyi di situ juga Sama di Boromudur nyanyi sendiri dengan piano Menyanyi stand-up, udah sendiri udah lama Terus 879 Temu kita lah Kita ketemu Karena ada festival Jazz Vokalistu tahun 79 Jangan Arji Juara kedua si Di J SAS Aku Gitu lalu Gitu lah Gue masih main di LCC Di LCC Jadi begitu Dia telar itu Masa medrol Jakaria Apa segala macem abadususman kan dateng ke LCC nyumbang nyanyi gue masih main di LCC waktu itu menyumbang jadi tante abis nyanyi dari reguleran dateng ke LCC gitu ya? kalau gak dia dateng ke tempat aku jadi ini pemain pianoku main-mainnya siang di LCC hmm, koka, koka main di koka main koka ya dia dateng kan, si pemainnya orang Sunda sih jadi, tuh ya dia dateng gitu kan aku beruknya The BIM selamanya oh The BIM selamanya jadi lu baru siapes itu temen gue, ah, orang jelek lu, balak terus, terus gini nante dulu orang Jevi pernah nang bilang emang, setelah kak Aska tuh banyak, cakep-cakep gue yang dapet, gede ha 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 Arek, yang Arek kan namanya Arek Surabaya, bonek bonek, bonek, dari kini, dari ini yang mau, maksudnya banyak gitu emang, itu bonek gak punya apa-apa kita umur segitu, mulut lagi rajin-rajin lagi emosi lagi rajin-rajin mencela gitu ih, lu bapak orang jelek, lu bapak wang apa, suli Adi siapa dikirin aku, si Adi si Sunda hujan gitu loh ah, senar lunak, senar lunak ih, najis gak bisa kita kan ngomong asal jablak kan pada umur-umur segitu belasan tahun jablak, salah-salah aja gak ada yang jaga-jaga juga belum ada entertainment kayak sekarang-sekarang ini kalau ada entertainment, wah amin ha 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 gak usah, gak usah entertainment tinggal temen-temennya dia kan kalau ada social media, ada yang merekam langsung viral dia kayak Diana-anak Setion itu kan temen-temennya dia ada satu Chris Simon ya kan kalau panggil dia baby kan itu pacar dulu siapa? gak percaya sama gue makanya gue bilang kan bonek kan ini pas lu bayang bodohnya ikat gitu di sebelah mata gitu loh sekarang pada waktu itu kan dia belum belum player kita bilang di mata pereca oke oke selana masih komprang gue udah berlangguan sekarang udah lebih berlangguan itu kan Simon dan lain-lain tuh lagi menopuknya kan gak tur kemana ke Malaysia, ke Brunei, apa kan ke Singapura udah ukur-ukur semua kan kalau itu kalau itu cari mata nama hahaha bisa nipi iya anjir lucu-lucu dan kedapetin Tanta Aska yang pada saat itu yang naksir banyak banget iya emang Om Jeffrey cerita makanya kan begitu gila Tanta siap apa semua cerita gak cuma Om Jeffrey doang yang udah yang udah nikah sama Tanta Aska itu Om Jeffrey cerita Om Jeffrey cerita Om Kibo cerita maku bahwa Tanta Aska dulu banyak yang naksir tapi dapetnya dia berhenti mas percaya gak kalau ini mana ih kayak orang India ya aku bilang gitu udah marah orang India sampai sekarang garis-garisnya juga masih masih menurut-menurut suka ketawa itu perjalanan ya itu itu lah ceritanya suka suka lucu-lucu aja nah terus sampai akhirnya jangan panjang-panjang terus ya iya oke oke itu nanti off the record aja ya guys ini banyak cerita sebenernya banyak sebenernya ceritanya tapi gak buat konsumsi umum ada yang rahasia juga tapi kita tadi udah gapet udah gapet itu legend rahasia pager nah sampai akhirnya bisa Orbi sama Kristal nyanyi juga dan Kristal nyanyi sama aku udah lama loh gitu kita lihat Tio sebelumnya aku ajarin nyanyi itu Odi oke aku ajarin dengan main gitang seada-adaan gitu pokoknya mampu ini anak wah aku ajarin pernafasan yaudah si Kristal tuh udah nyanyi kayak kayak orang oga-ogaan oke tiba-tiba dia bisa nyanyi sendiri itu aku juga agak kaget ini anak ada dia yaudah karena dia aku lihat pengen nyanyi yaudah aku anterin dia di mokok dia terus aku kan bilang temen-temenku ajak dong anak gue gitu yaudah gitu mulai sekolah Kristal tuh Odi dari dulu dari dulu sih ini ya Odi gak banyak musik jadi dulu dia pernah punya grup acapella berempat sama anak Miss Tujiono anaknya Lidhi Kando yang anaknya Nancy Sanger eh Nancy Sanger ya saat ini siapa dia berempat mereka dalam acapella mereka acapella jadi mereka pelayanan Odi ya Odi ya gitu tapi dia emang seneng kalo suruh tampil juga agak malu-malu jadi dia bisa ngajar yaudahlah akhirnya ngajar di BINUS ini BINUS dan ada tau gak waktu kemarin aku juga agak tak akhirnya kita semua terkoneksi jadi istriku kan suka jadi suka gini dari sekolah tuker-tukeran sekolah selama WF kan nih jadi kayak istriku nanti ngajar di BINUS gitu di uru BINUS ngajar disini Odi sama istriku ketemu di saat yang sama gitu ini saling gak tau kan ini berarti ya sebenernya saling gak tau kan walaupun udah pernah ketemu waktu kita di gulung-gulung tuh om ya 2019 kan siap aja kita kan komen disana tuh om nah Odi sama istriku udah ketemu cuman gak enggak pas dia lihat dia kayak pernah ketemu terus dia panggil aku wah namanya Kak Odi Claudia bukan iya itu parahnya iya jadi sama-sama ketemu iya lagi ada disini juga aku lagi ada enggak aku lagi ini apa kan zoom pihak zoom oh maksudnya pihak zoom jadi istriku yang ngajarin rapat sama mereka oh dia yang jadi supervisernya atas pengajaran istriku tuh bagaimana kesitu gitu tuh yaudah akhirnya wah bisa terpedasi gitu ya jadi perguruan jadi perguruan yang ketemu sama istriku permusukannya aku ketemu sama Ica bisa gitu loh bisa gitu ya bisa itu Tuhan punya atur bener-bener meren banget itu Tuhan punya atur bener makanya kayak gimana bisa Icah begitu tuh Icah tuh kan punya kuat banget loh iya iya dia gitu dia kalau aku bilang musikal kalau aku tangkap ya dia tuh tiket musikal itu persis dia persis yang kayak gitu Cuma Odi Odi gak gak keluar dia dia keluarnya tuh untuk mengajar untuk mengajar ya itu keluarnya kalau ini karena dia ini ya apalagi kalau soal bass bassist kupingnya tajem bener tuh anak kalau soal bassist setelah itu main bass dulu ooo main bass gue punya bass bodin putih itu kan dia dulu punya band itu anak-anak termasuk anak buah anak Berta termasuk si Saba si Saba si Saba Saba yang serang nikah sama yang ikut beliau Amel 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 yang gelang coba mainin beliau main bass yang main bass Cicrystal captain pinter itu kristal mainnya oh gini mainnya musikal sekali ya dia sekarang nikah sama pemain bass juga kita kan lucu ya posisinya kaya aku sama Jeffrey ya sama, sama-sama banget pemain bass, session player yang juga termasuk Juli termasuk paling sibuk juga kan seseru aja juga ya sama apa aja iya banyak banget ya tapi tante kenapa gak nyanyi lagi maksudnya gak pernah nyanyi lagi kayak orang udah mau yang muda-muda kali nyanyi mah hayu maksudnya generasinya tante aska kan ada beberapa yang masih konsisten nyanyi ya tante marji tante emil tapi di bawah itu tante marji tante tante yang aku nonton yang tante tante emil tante marji jadi aku emil lisa lisa yang dimintakan itu ya kita pake kali jazz ayo udah kita nyanyi gitu ya nasib loh sebenarnya ternyata masih nyanyi atau aku kan ada itu kita punya jazz lovers club glc namanya nah itu karena ini mereka nya karena pandemi orang-orang bertakut lah ini orangnya muda-muda sih wah untuk private-private party sebulan sekali itu ya masih ada aku masih kuat bukannya aku nyanyi suara ini ya maksudnya oh bukan aku nyanyi dalam kondisi yang masih apa baik maksud aku bagian asal ya masih karena aku aku dulu mungkin splinter ya di senayan dulu aku lari ya jadi mungkin itu kayaknya dulu dari sekolah kirim aku itu aku bu di Santa Maria kan lari jadi ya kan pada saatnya itu rupanya aku mau nyanyi rupanya aku jadi Tuhan yang bersiapin ya jadi aku tuh dulu lari napasku sih kalau mau nyanyi abis sekarang tidak pernah terganggu maksudnya enak aja gitu nyanyinya tuh enggak kan ada kurung ini susah gitu nyanyi enggak tuh aku biasa aja karena biasa Allah rakyat cuayanya memang penting sama nanti kita tapi tadi cerita katanya udah 2 tahun nih ngapain standard ya iya 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 udah 2 tahun aku sih gak percaya aku sih gak percaya coba aja kita lihat kita lihat rupanya gua gila main tablet mana sama siapa tempat tubuh sebelum pandemi sebelum pandemi sering aku ngantiin ya kan ngantiin anak-anak muda mainnya iya sama ini mainnya disitu setelah pandemi set setelah itu sudah kak kontrak kali kan tahun 2 tahun 19 bulan Maret itu mulai 2019 21 abis itu sekarang masih asik 2022 ini besok tiga hari lagi 22 berarti kan pandemi udah 2 tahun lebih itu kita mau main standard dimana iya sedangkan mencoba ya mudah-mudahan 2022 bisa sesuatu terutama bisnis musik membaik dan kayaknya memang kita harus mulai lagi di 2022 apapun caranya dengan karya ya salah satunya sebenarnya program jazz theory itu supaya hmm berkegiatan atau berkarya dalam musik tuh gak stop gitu loh iya gak kan apalagi Tante Aska ya iya penyanyi legend di dunia jazz ya terutama kalau sepegang kedengeran tuh sayang banget itu legacy kita loh iya jadi musisi-musisi baru atau vokalis-vokalis baru tau gitu loh perjalanannya kemarin sih si ini yang cucu buah nyanyi di pavilion jenilah gitu kan iya si nada si nada tuh ada sih yang punya si Eugene ini kan iya Eugene tamase ini iya kemarin ketemu gua kan ngomong ngobrol wah gila kan Tante Aska ya ya ini bukan promosi ini iya kan emang bener kalau itu aku sudah membuktikan iya aku bingung kok bisa gitu ya om iya 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 dia tuh yang bikin superhero film kan iya 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 ini tanggal 24 jumat lalu iya 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 dari dari iya dari ya begitulah dari isto berarti ya dari isto mars iya 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 jadi iya iya kamu main deh iya iya dia main dia bisa main dia nyanyi ini ini doyan banget itu ini 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 aku mau kenal anji anak muda seneng banget enak ya ma aku seneng loh liat anak-anak di penulis kan ada bandnya juga kan sama anaknya yujin itu yujin panji itu iya hobi sade tadi main gua juga ya ini oleh natalan mereka pelatihan itu si pelatihnya si doni sunjoyo doni bas mereka ini aku datang mereka main kemisnya 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 kan itu lihat maksudnya kok bisa ya sampe segitinya mbak dari kakek sampe cucu itu pake nenek sampe cucunya main jatuh disana malam itu anaknya ijal dua tuh nah itu mau nyanyi mau nyanyi mau nyanyi udah ya udah abis dua-dua itu nyanyi juga udah boleh nyanyi yang baru umur lima tahun dia nyanyi gue main aplat kan ngiringi dia main terbiak kelakannya dia turun adiknya yang umur tiga tahun gak mau nyanyi gak mau nyanyi gak ngomong aja belenak banget mau ngejeblok jelas mau nangis mau nangis mau nangis nanti mau nangis juga banggo jadi mau nangis nangis apa christmas ampun ngomong aja juga udah akhirnya aku kayak we wish you walaupun udah musikal bangun sekali ya aku musikal bangun sekali ya aku musikal bangun sekali Ebi juga nyanyi berarti Ebi kalau Ebi bagus nyanyi yang nyanyi di gitar siapa namanya nyanyi itu bagus kalau Ebi bagus bukan karena cucu gue tapi dia nyanyinya bagus nyanyinya kayak gitu suaranya keren lah gitu maksud aku ya biarlah masing-masingnya berarti regenerasi itu regenerasi musik dan jazz ya itu ada di satu family ada 3 nya di family Jagrata Halali dan jarang loh ada ya kan gak semuanya apa musisi yang menikah dengan musisi juga terus kemudian anak-anaknya semua sampai ke cucu-cucu kan gak banyak yang begitu dan ini salah satunya ternyata Jagrata Halali family ini dia punya family 3 yang semuanya bermain musik atau semuanya ada di area musik area musik kalau kuliahnya Echel sama Kodi kuliahnya apa? Kodi ambil sastra mandarin sama ambil dari siapa yang untuk mengajar musikal yang di radio dalem siapa? yang di luntungan itu Pak Pono jadi Pak Pono kalau Odi Crystal aku mau kuliah aku mau ambil aku mau ambil sebuah begitu datang mau pingsan bisa dicicil kok gak bisa? terpaksa di mobil 50 juta harus cash berjual ya di sepul ya udah tapi bener Echel itu bagus banget iya memang dia saatnya dia pilih itu kan sepulnya masya Allah begitu dia masuk ke 15 juta tahun besoknya 70 aduh kok terakhir itu tahun berapa itu? 2010 gak masalah gila begitu sih maka aku cuman gini ya ampun ya anak cuman aku kalau milih tanggung jawab ya maksudnya lu dikit jangan lu udah kita buang oh iya kita harus menanggung jawab dengan apa yang kita pilih ya sama aku juga dikitnya sama Pak Pono ya kan itu jadi juga ngedidik diri kita ya ya bener kita jadi gak menyembarangin gak mau hidup sembarangan tuh jadi gitu temen-temen itu perjalanannya tuh Om Jeffrey jadi tidak cuman jazz ternyata tadi tapi kayak itu karena beliau dedikasinya tinggi jadi kita tetap sampai sekarang tau beliau itu adalah basis jazz yang kita punya living legend dan Tata Aksa pun juga begitu dan keluarga ini juga penggiat jazz community iya betul balai jazz ya balai jazz jadi sampai rekenerasi sampai ke titik-titiknya oke Om sekarang terakhir deh apa sih pesen Om sama Tante buat generasi muda nih terutama untuk musik jazz dulu deh iya 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 komunikasi itu komunikasi itu kleharatkan dengan bahan itu aja umur ya jadi jadi ada ada pembelajaran lah kalau kita ada sering komunikasi antara teman yang muda-muda sama yang yang tua lah yang belum senior kayak apa sih nggak terkerja jadi begitulah supaya kesenjangan jangan terjadi kesenjangan yang panjang itu kan kita harapannya supaya musik ini terus jalannya continue tapi kalau kalau antara ya di sini ya kita berharap satu saat nanti kalau aku sih di pemerintahan Indonesia ini ada bener-bener Departemen yang mengurusin musik ini jadi kesenjangan itu enggak terlalu jauh dan tidak ada kiranya itu jauh banget dari saya aja ke anak muda sekarang baru ada anak-anak yang umur-umur 20-an baru main standar ya betul-betul ya kan saya umur 65 jadi ada kesenjangan sekitar 40 tahun kosong itu yang untuk cari standard player player itu sekarang banyak nih anak-anak umur 20-an bagus-bagus mereka nah gua juga main sama mereka juga gitu main sama mereka-mereka juga gitu jadi ini yang ini yang mesti ya dengan sendiri kalau kita ditanya sama orang kan dengan sendiri kita berharap supaya semuanya tuh jadi bagus atau apa ya semuanya bisa jadi bagus tapi kalau kendangannya jauh ini terlalu jauh gitu ini berarti kosong Om Ula aja lama banget sekarang sekarang dari Om Ula ke lu aja berapa tahun iya kan 35 tahun umur sekian 49 umurnya umur 75 tari gitaris yang seperti Ula Patislano memang banyak anak muda sekarang tapi enggak seperti itu itu 20 tahun jadi hampir 30-40 tahun kesenjangannya bukan cukup jauh-jauh ini ini area itu sempat kosong lama betul ya Iya untuk generasinya ya karena generasinya itu jauh-jauh oh iya generasinya generasinya jauh banget gitu jadi kalau di generasi ya kalau ya cuma kita harapin ya 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 aku ngomong apa uji ini udah bukan ngomong politik atau bukan apa tapi saya berharap satu saat nanti di bangsa gua ini ada departemen yang bener-bener musik-musik ada poncer faturi mana nggak bisa dikenang para kru ada divisi khusus atau departemen khusus yang ada musik tapi memang baru setahu aku ya memang baru jadi mudah-mudahan harapannya sekarang pemain senior aja anak-anak muda gue tanya lu tahu Chris kayak aku enggak 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 makanya dari itu om jasfiori ini aku sama kita bertujuan mau mulai dari Mas Arif kemarin nanti sekarang Om Yefri, nanti ke Om Ula, ke Tante Oti, Om Yanja, semua yang living legend ini akan aku ini semua sebagai sejarah-sejarah musik terutama yang ada bunganya dengan jazz itu nggak hilang informasinya gitu ke generasi yang baru soalnya yang kalau aku sih ini kalau aku pribadi kalau nggak ada om-om sama tante-tante ini nggak ada aku nggak ada anak-anak gitu 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 loh iya benar ya benar di musik ya maaf kata sekali lagi bukan masalah ngomong masalah pemerintah mesti ada depan temen yang urusin musik konservaturi sejarah orang kalau tahu sejarah musik wah gua tahu ku bicara orang tanya lu kenal Benny mustabah kan? drummer tanya gitu ah siapa itu Benny mustabah? Sedia Orang Indonesia apa? Tuan jawabnya, oh iya, tau-tau yang mana? Oh, yang mana ya, gitu Iya, 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 iya Dulu akhirnya tuh tahun 2002 kan pertama kali aku suruh belajar sama ombu Udah kan? Terus Itu waktu aku pertama-tama kali pindah rambang lagi tuh om Terus Tante Otis sama Mencil, liat aku suka main port port yang inting-inting Lu belajar dimana? Cari-cari sendiri Tante Om gitu Terus ngomongnya gimana? Kak, lu Sekarang naik bis Ke rumah om ulu dimintaro kejar orangnya Cari ilmunya, mumpung orangnya masih hidup Ngomongnya gitu, saking semangatnya Supaya ada apa? Tadi ngomongnya pada generasi Karena Memang mungkin menurut mereka berdua Yang main gitar itu terlalu lama Kosong gitu Yang main gitar jazz ya Yang suka standard gitu Tipikal gitu ya Akhirnya cuma yang lewat Dengan yang lain Menurut Tio sih Kalau mau liat ya Kalau saya bilang Tipikal seperti Pak Ula gitu Yang lain ada banyak Gitar-gitar muda-muda banyak Tapi gak begitu Kalau buat gue gak standard gitu Sebenernya itu salah satunya Kenapa Tio Oli Basya Menjadi position icon di jazz theory Sebenernya itu olesannya Jadi Ya gitu lah Tolong mohon dipil Harapan saya ya Bisa diangkat lagi lah Ya gitu Caranya gimana Ya ada itu tadi ya Ada itu Kedua Banyak tempat main Tempat main Itu harus ada tempat main Tempat main Iya kan Komunitas itu harus ada tempat main Dua gue dulu ini Dulu masih masih ngaur-ngaur Kita masih muda Gue mau main standard gue cari siapa Coba bilang Iya kan zaman kita Mau cari siapa Zaman jayetap Untung ada Om Victor Akhirnya dari Om Victor Ketemu Indral Semana Ketemu Paryono Ya kan Akhirnya ketemu Jazz Riders Ada Didi Chiang Ada Ulo Pati Selanu Ya kan Ada Perry Pati Selanu Jackie Pati Selanu Kita mesti cari Kita punya musik Harus kita cari wawasan kita mau ke sana Ya kita mesti Guide nya itu mesti orang-orang yang disana dong Lo main standard Ya kan Lo gak kumpul sama orang-orang standard ya Karena lo mau main standard Nah ini juga yang temen-temen mesti denger nih Betul Main standard Kalau kita mau main musik standard Walaupun sekarang kita udah banyak medianya Ada Youtube Kita bisa lihat siapapun Tapi Ini yang mesti kita dekati ini justru Orang-orang yang sudah Kelotokan disini Pelakunya Pelakunya Pelaku yang kita punya nih Pelaku sejarah Ya om-om ini yang sudah beberapa kita wawancarai Ini yang sebelum ini Yang belakang tanpa Juga adaCause Arif kemarin Sekarang Om Yefri Nanti akan ada Om-om yang selanjutnya Yang Pak Ule Nanti mungkin Hujannya kalau main world music itu bagus Tapi dia bukan pemain standar Pemain standar dia ini Makanya kita masuk dulu ke para yang main-main standar dulu Jazz sering dulu Dan itu tadi jangan sampai sejarah para pelaku musik Khususnya di jazz itu jangan sampai terputus informasinya Kayak aku bilang seorang vokalis jazz Penyanyi jazz Tanta Aska Siapa yang gak tau sih intonasi yang dulu Jangan sampai hilang informasinya Teman-teman yang muda-muda harus tau siapa Seorang diberitakan itu siapa, Tanta Aska itu siapa Itu sekalian Oke Om, terima kasih banyak Sudah, ngobrol-ngobrol sama kita 45 menit sudah kita Alhamdulillah, terima kasih banget Terima kasih enak Obrolan bermanfaat Ya, terutama aku ya Yang baru banget Saya tuh masuk yang baru Masuk ke dunia jazz ya Saya mendapat nutrisi yang luar biasa Dari Tio aja udah luar biasa gitu Kemudian dapet yang lain-lain Walaupun sama Amu Jeffrey Sama Tanta Aska udah Alhamdulillah udah kenal juga cukup lama Tapi kan ngobrol yang Tentang jazz yang bermanfaat kan Emang perlu Terus bisa digari Tapi harusnya Ya ampun sih Kalo aku bilang sih Kalian mesti Mesti buat Kalian yang muda Ya Kalo suruh Gua-gua juga Kita juga yang buat Kayaknya Gimana Gimana Kalo yang senior-senior Aku udah tinggal main aja Gimana Ya gak sih Nanti suatu hari Balai jazz mesti kita ini ya Balai jazz nanti Kita tinggal live show aja PR kita banyak Tapi kita lakukan one by one Itu aja Ya Ada teori Nah kalo kalian udah muda gak bikin gitu ya Terserah Ya mungkin kita sendiri-sendiri Kita kumpul ya Kalian kumpul Kita bareng-bareng Kita saling support Dan saling mendukung Kei Dunia Musik Oke teman-teman Mas Tio Ada yang boleh sampaikan Sebagai musician item Atau abis ini kan Mau kolaborasi kan Ya Dengan Kita lele dulu Akan membawakan standard ya Music standards Dan Kemudian nanti Ada featuring juga Tangan pasca Yang akan membawakan Satu lagu standard Oke Yang ini teman-teman Mudah-mudahan Berkenan dengan pop ini Dan ada yang bisa diambil Pelajaran Pasti banyak banget Fitmanya Fitmanya Pasti Pasti banget Dan Maksudnya Jadi Yang lucu Yang lucu Yang lucu Yang lucu Yang lucu Yang lucu Yang ketawa Harus lucu Jadi Ben itu Bagus yang relatif Tapi Menuju harus Itu yang dijago banyak Mas Eh Mas Mas Tapi Kalau lucu Udah skillnya Jago Terus lucu itu jazz banget Oh jazz banget Dan Lebih jazz lagi Kalau teman-teman mampir ke Orang kopi mami Ini Signature Ina mencui Sama ini Sama kopi susunya Sama kopi susunya Kopi mami Dan ada nasi goreng kecombrang Itu Ya anak ternan Mas Jok Om Ulu Patisawano 5 gelas 5 gelas 4 gelas Plus gak bisa punya geva 5 gelas 5 gelas Itu berarti jazz banget Berarti ini jazz Jazz kopi ini Ditanyain nama tentu Lacker ya Lacker 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 kos Lacker kos Oke Teman-teman Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya Bersama Legend-legend yang lain Oke Terima kasih ya Tante Terima kasih om Ayo kita keluar urasi sekarang Iya Kamu ya Dadah Bye-bye Makasih Sampai ketemu lagi di vlog Selamat datang Sampai ketemu lagi di vlog Halo Oh, what a moment I love you, the moment is true After the night and the music die, will I have you? Oh, what a moment is true Oh, what a moment is true Something might be completely on fire You were the night and the music Truly, but will we be one? After the night and the music are done Until the final of the night and the night I hope we'll be driving it down Morning may come without warning And take away the stars If you must live for the moment I love you, the moment is true After the night and the music die, will I have you? All right So cute So cute And take away the stars And take away the stars selamat menikmati 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 selamat menikmati